ini adalah sebuah pole supply tp cangho lcd 22 c 2600 400 polnya untuk L400 pol muncul bagian perlimanya sekundernya tidak muncul oke ini tidak muncul nanti kita cek apa yang rusak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video saya bersama saya Rudy Adinata kali ini saya memegang sebuah pole supply cangho kalau saya lihat ini ada TL seperti transistor ini pecah teman-teman kalian bisa lihat nanti kita cek apakah masih ada part-part yang lain yang rusak nanti kita cek bagian primer dulu kemudian ke sekunder PSU ini menggunakan IC NCP juga teman-teman dia pin KG6 apakah ini juga rusak nanti kita cek juga kalau rusak sekitarnya mungkin kita ganti juga untuk awal pengecekan saya akan cek bagian yang saya tandain ini ini adalah part-part penting tipe pole supply ini ini akan saya cek dulu untuk MOSFET ini kalau saya ukur sih ini bagus tidak ada shot biar yakin nanti ini kita open pad nya kemudian baru kita cek IC dribble nya kemudian baru kita cek lagi kemudian baru kita cek lagi selamat menikmati oke kalau dicek ini bagus normal teman-teman lipatnya ini bagus sekarang kita ke ncp-nya untuk ncp kita hanya ukur B plus B sisi nya isi teman-teman ini ada elko kita ukur elko nya apakah shot kita cek ini ini ada shot teman-teman kalian bisa lihat di multi saya elko yang bagian ini shot nah ini juga shot nanti kita cek apakah isinya usak se-nya kita coba kan open dulu ini aja jepnya udah saya open coba kita cek lagi elko dbc nya akan masih shot ini saya ukur wah masih shot teman-teman apakah kemungkinan diode yang usah ya ini shot masih ini ada diode juga jadi ada b plus nya nah ini kita coba open dulu apakah diode ini yang rusak oke setelah saya ukur ini ternyata saya memang shot diode nya teman-teman kita teman-teman bisa lihat di multi saya ini shot diode yang memang betul-betul shot tapi kalau shot bagian untuk driver PCC nya IC driver nya juga saya akan ganti bagian otocopler ini saya langsung ganti kenapa saya langsung ganti karena bagian penuhnya telnya itu pecah jadi PC nya pasti kualitas sudah menurun teman-teman jadi saya ganti rusak tidak rusak saya ganti tetap kalian ganti untuk telnya yang pecah juga saya akan cepat sekalian oke teman-teman nah ini ada empat-empat yang saya akan ganti semuanya untuk penggantian pat ya kita hanya mengganti yang sejenisnya teman-teman tidak perlu sama asal dia sejenis untuk mousepad nya ini masih akan saya gunakan karena ini tidak rusak dan tidak jebul misalnya saya tetapkan pasang untuk mousepad yang ini untuk penggantian pat nya ini ada IC NCP atau IC driver nya ini saya gunakan IC nya punyanya sub yang sering saya pakai untuk sub untuk diadanya untuk diada posisi saya gunakan diada 4002 untuk autocopler saya gunakan PC-87 teman-teman bisa pakai 123 untuk TL nya ini saya pakai TL431 tapi yang besar kalau teman-teman ada SMD bisa pasang SMD oke oke tidak banyak basa basi ini langsung aja sudah saya pasang semua part nya yang terpenting itu kalau kalian motif yang bagian TL teman-teman oke ini saya akan screenshot bagian TL untuk TL ini yang penting adalah posisi pin nya PSU nya saya akan hidupkan tanpa menggunakan mousepad dulu karena ini menggunakan satu PC kemungkinan gate nya bisa kelihatan teman-teman kemudian untuk bagian kaki pin mosfet untuk bagian kaki pin mosfet kita ukur bagian di prima untuk turp hitam nya ke ground biasa untuk turp merah nya kita ke kaki gate nya mousepad kalian bisa lihat di video dia akan bergerak satu pole hilang satu pole hilang satu pole hilang nah artinya drivver nya ini bagus teman-teman jadi bekerja untuk gate nya kalau yang menggunakan resistor jarum dia akan bergerak seperti ini satu pole hilang satu pole hilang mousepad nya bisa kita pasang tapi sebelum pasang jangan lupa kalian buang dulu stum DC 400 pole nya di bagian elko 400 kalau lupa nanti takutnya IC drivver nya ke santu yang lain malah jebol jadi amannya ini kita buang dulu kemudian baru kita ganti IC mosfet nya untuk yang kedua kita ukur yang kedua kita pasang bagian sekunder untuk 12 pole nya kalian bisa lihat di monitor multi saya ini 12 pole sudah muncul oke teman-teman perbaikan power supply nya sudah berhasil ini sudah pasti hidup power supply oke teman-teman power supply sudah hidup kembali oke sekian dulu perbaikan power supply kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk belajar elektronik oke sekian dulu video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih